Polres Pamekasan, Madura mengamankan dua pelaku yang menganiaya Mohsyafiuddin, 40 tahun, warga Dusun Batu Nonggul, Desa Terak, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Senin, 25 Juli 2022. Dua pelaku penganiayaan itu berinisial Y, 50 tahun dan Tupah, 52 tahun warga Dusun Montogah, Desa Terak, Kecamatan Telanakan, Pamekasan. Oleh pelaku, korban dianiaya menggunakan celurit di dalam rumahnya sekitar pukul 11 WIB. Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Nining Diyah mengatakan, sebelum dianiaya, korban saat itu mengendarai becak motor dengan membawa penumpang Ibu Harol, 43 tahun warga Dusun Tengah, Desa Terak, Kecamatan Telanakan, Pamekasan. Usai membawa penumpang, sekira pukul 11 WIB korban pulang ke rumahnya dan langsung istirahat. Tak lama kemudian, datang dua pelaku ke rumah korban. Siang itu, dua pelaku tersebut menanyakan keberadaan korban terhadap istrinya. Saat bertanya, kedua pelaku tersebut mengeluarkan suara lantang sembari membawa celurit. Lalu istri korban menyampaikan terhadap pelaku bahwa suaminya sedang tidur di dalam rumah. Seketika itu, dua pelaku tersebut memaksa masuk ke dalam rumah korban dengan maksud mendatangi korban tanpa alasan yang jelas. Saat masuk ke dalam rumah korban, pelaku berinisial ya langsung membacok korban, kata AKP Nining Diyah kepada Tribun Madura.com. Usai melihat suaminya dibacok, istri korban berusaha menolong dengan memegang tangan pelaku. Ini dilakukannya untuk mencegah pelaku membacok lagi terhadap tubuh suaminya. Setelah melakukan pembacokan, kedua pelaku langsung pergi meninggalkan TKP, ungkap AKP Nining. Akibat pembacokan itu, korban mengalami luka di bagian kepala atas sebelah kiri. Kini, kedua pelaku dikenai pasal 170 ayat 1 sub 351 ayat 2 jauh 55, 56 KUHP. Sementara korban sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Smart Pamekasan. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.